Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kelas siswa kelas delapan. Kali ini kita akan belajar masih bab enam teoriama Pitagoras. Ini sub-materinya tentang jenis-jenis segitiga ya. Oke, sebelumnya kita mulai dengan berdoa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan kedua ini, atau bagian kedua ini, standar kompetensi masih sama. Kita menuju ke tujuan belajar ya. Tujuan belajar pada bagian kedua ini adalah siswa dapat menentukan jenis segitiga. Dengan konsep Pitagoras itu kita bisa menentukan apakah segitiganya lancip, atau tumpul, atau siku-siku. Nanti kita akan bahas. Kemudian siswa dapat menghitung panjang diagonal bidang dan ruang pada kubus dan baklok. Kemudian siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teori mavitagoras dan tripe pitagoras. Ini dikombain aja ya. Biar melengkapi aja. Oke, peta konsepnya adalah kita sudah berada di jenis-jenis segitiga ya. Di sini, kita sudah berada di jenis-jenis segitiga. Sudah di sini nih, kita nih. Jenis-jenis segitiga ya. Ada tumpul ya. Kalau tumpul itu berarti sisi terpanjangnya itu lebih besar ya. Sisi terpanjangnya atau A kuadratnya itu lebih besar ya. Daripada jumlah sisi-sisi yang lainnya ya. B kuadrat ditambah C kuadrat. Ini apa nih? Tumpul ini berarti ya. Ini tumpul. Oke. Ini berarti tumpul. Sisi terpanjangnya itu lebih besar daripada kuadrat jumlah sisi yang lainnya. Bagaimana kalau lancip? Kalau lancip. Nah, ini ya di sini ya. A kuadratnya sisi terpanjangnya lebih kecil dibandingkan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Sementara kalau ini lancip ya. Kalau ini lancip. Oke. Sementara kalau siku-siku. Nah, kalau siku-siku sama dengan. Gitu ya. Menuhi ya. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Oke ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini masalah nyata ya. Perhatikan gambar di atas. Oke ya. Ada beberapa yang mendorong peti ya ke atas ya. Jika peti kayu didorong melewati papan miring untuk dibawa ke atas meja. Jika tingginya 1,5 meter. Tingginya 1,5 meter katanya. Ini tingginya 1,5 meter ya. Oke, tingginya 1,5 meter. Tingginya. Kemudian panjang papan miringnya. Berarti ini ya. Ini 2,5 meter. Papan miringnya. Kemudian menurut kalian ini berapakah jarak antara ujung bawah papan dengan kaki meja? Nah, berapakah jarak dari sini ke sini ya? Oke, berapa jarak dari sini ke sini? Oke, itu saja. Nah, dari kaki meja sampai ke ujung tangga ya. Oke, mudah-mudahan bisa ketemu nih ya. Kita cari ya. Tapi sebenarnya kalau kemarin kita sudah belajar Pitagoras, bisa ketahuan ya. Kemarin triple Pitagoras, kita mengenal berapa kemarin? 15 gitu ya. Kemudian 20, 25 ya. Nah, kalau kita bagi 10 semuanya menjadi berapa nih? Berarti bisa menjadi 1,5 ya. 1,5. Ini 2,0. Ini 2,5. Nah, di sini ada nih. Angka-angkanya ya. Nah, ada angka-angka 1,5 dan 2,5. Nah, berarti ini nih ya. Memang kemungkinan ya. Oke ya. Bisa dengan triple Pitagoras kemarin ya. Oke ya. Sip. Oke, nanti kita bahas. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ke pemahaman konsep. Panjang sisi-sisi suatu segitiga adalah 8 cm. 8 cm. Kemudian 15 cm dan 17 cm. Ini segitiga tersebut adalah. Nah, oke. Kita lihat ini. 8, ada angka 8 ya. 8, 15, dan 17. Nah, ini yang terpanjang ya. 17 yang terpanjang. Oke. Berarti kita buktikan dengan 17 kuadrat. Ya, titik-titik ya. Ini bisa lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan ya. Dengan 8 kuadrat plus 15 kuadrat. Oke, jadi patokannya yang sisi terpanjang ya. Sisi terpanjang ya. A kuadratnya. Oke. 17 kuadrat berapa ini? 17 kuadrat. Oke. Ayo. Siapa yang sudah ketemu? 17 kuadrat. Berapa? 17, 28, 9 ya? Coba ya. 17, 17, 9, 4, 11 ya. Oke. 7, 1 ya. 28, 9 ya. Betul ya. 28, 9. Oke. 28, 9. Ininya berapa ini? 64 ya? 64 ditambah 225. Oke. Kita jumlahkan ininya. Berapakah ini? Oke. Ini sama ini ya. Berapa? 28, 9 ya. Hasilnya 28, 9. Hasil penyumlahannya. Oh, ternyata ini juga 28, 9. Oh, ternyata sama dengan ini. Oke. Berarti kalau sama dengan, artinya apa nih? Berarti A kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Nah, kesimpulannya apa dari sini? Berarti segitiga ini adalah termasuk segitiga siku-siku. Oke. Kenapa siku-siku? Karena memenuhi triple. Kita goras ya. Ini ya. Sama dengan ya. Nah, sama dengan ini. Oke. Ini. Sama dengan ini ya. Oke. Silahkan dipahami ya. Oke. Jadi kesimpulannya segitiga siku-siku. Oke. Kita lanjutkan ya. Pemahaman konsep yang kedua. Diketahui ada segitiga ABC dengan AC sama dengan BC sama dengan 25 ya. Oke, kita buat ya. Kita, ini karena soal cerita, kita buat gambarnya dulu ya. Supaya mudah, kita buat gambarnya dulu. Segitiga, katanya ada segitiga. Oh, berarti segitiga sama kaki nih ya. Oke. Oke, segitiga sama kaki ya. Oke, ukurannya berapa katanya? Ukurannya, aku kasih dulu ya. Ini A, B, C. Oke. Katanya AC, AC sama dengan BC. Oke, ukurannya 25 ya. 25 cm, ini juga 25 cm. Kemudian AB-nya 14 ya. AB-nya panjangnya 14. Oke. Tinggi segitiga ABC tadi dari titik C. Oke. Tingginya ya. Kita tarik dari titik C. Oke. Nah, pasti karena tinggi ya. Tegak lurus ya. Tetap, nah ini T-nya. Nah, berapakah T-nya? Berarti kalau kita dibagi seperti ini ya. Berarti kita bagi ini ya. Ini sama ya. Berarti ini panjangnya berapa? 14 dibagi 2, jadi 7 ya. Ini 7, ini 7. Oke. Nah, oh sudah ada yang ketemu ya. Berapa nih? 7, 2, oh karena sudah belajar kita goras ya. Boleh. 7, berapa nih? Ada angka, oh segitiganya dibuat dulu ya. Oke, segitiganya dibuat dulu. Ada segitiga siku-sikunya supaya lebih sederhana. Berarti gini ya. Ini, oh siku-siku. Ini, oke. Kemudian ini 7 cm ya. Ininya 25. Berapakah T-nya gitu ya? Oke. Ada yang sudah menggunakan triple Pitagoras katanya. Boleh. Ada angka 7, ada angka 25. Oke, 7. Maka ininya adalah, isinya adalah 24. Ya, boleh ya. Jadi tingginya 24 ya. Menggunakan triple Pitagoras boleh ya. 7, 24, 25. Jadi jawabannya 24. Pak, kalau pakai cara bagaimana Pak? Oke, kita pakai cara ya. Kita gunakan caranya. Maka mencari T sama dengan ini. Ini si terpanjang nih ya. Maka akar 25 kuadrat dikurangi dengan 7 kuadrat. Berapa 25 kuadrat? 625. Oh, biar bagus. Keser ya dikit ya. Oke. 625. 625 dikurangi 49 ya. 7 kuadrat ya. Oke, hasilnya berapa nih? 500. Berapa nih? 6. Ada yang sudah ketemu? 4 ya. Oke, belakangnya 6 ya. Oke, 576 ya. 576 ya berarti ya. 576. Oke. Nah, kali 576 itu berapa? 24 ya, betul ya? Coba kita buktikan. Coba kita buktikan. 24 kali 24 ya. Oke, 6198. Oh, benar ya. Ini 4 ya. Oke, 576 ya. Oke, berarti jawabannya adalah 24. Oke, 24 cm tinggi. Sama ya dengan triple vitagoras nih ya. Oke, jadi triple vitagoras itu akhirnya untuk memudahkan kita perhitungan ya. Seperti Pak A tadi ya. Hampir nggak ketemu tadi ya. Ada triple, jadi udah ada panduan. 7, teman akrabnya nih ya. Wek, wek, wek ya. 7, 24, 25 ya, teman akrabnya. Oke. Ya, silakan dipahami dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Pemahaman konsep ya. Ketiga. Oke. Dari tigaan-tigaan bilangan berikut, manakah yang dapat membentuk segitiga siku-siku, lancip, atau tumpul. Oke ya. Kita bahas. Atau ada yang sudah ketemu dulu nih, silakan. Oke, yang A ya. Yang A. Perhatikan yang A. 9, 11, 13. Oke. Yang berarti angkanya yang paling tinggi 13 ya. Apakah 13 dikuadratkan titik-titik dengan 9 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Oke. Ini bisa sama dengan, bisa lebih kecil atau lebih besar ya. Ini akan menentukan jenis segitiganya. Ini berapa? 13 kuadrat? 169 ya. 169 ini 81 ditambah 121. Oke ya. 169. Yang ini kita tambahkan berapa nih? Berarti berapa nih? 202 ya. 202. Oke. 202. Nah hasilnya ya. Nah berarti berapa nih? 169 dengan 202. Berarti lebih kecil ya 169 ya. Berarti 169 lebih kecil. Berarti kalau lebih kecil apa nih artinya? Sisi terpanjang lebih kecil daripada jumlah sisi-sisi lainnya. Gitu ya. Berarti artinya ini adalah segitiga lancip ya. Segitiga lancip. Gitu ya. Oke. Ini segitiga lancip nih ya. Segitiga lancip. Oh. Sudah ada segitiga. Sudah ada segitiga ya. Segitiga lancip. Berarti ini ada segitiga lancip. Karena kuadrasi terpanjangnya itu lebih rendah. Lebih kecil daripada jumlah kuadrasi itu lainnya. Oke. Sekarang yang B. Sudah ada yang ketemu yang B. Oke. Yang B di sini ya. Yang B. Oke. Sisi terpanjangnya adalah 8. Oke. Apakah 8 dikuadratkan? Titik-titik. 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Oke. Berapa nih? 64 ya. Ini 36 ditambah 25. Ini 64. Ini berapa nih? Kita jumlah. Berarti kurang bagus. Oke. Biar rapi ya. Oke. 64. Ini berapa? Kita jumlahkan aja. Berapa nih? Berapa? Oh. 61 ya. Ini ya. Hasilnya ini 61. Oke. Ini 61. Nah, 64 dan 61. Lebih besar yang mana? 64 ya. Pastinya ya. Oke. Nah, artinya apa nih? Artinya sisi terpanjangnya lebih besar daripada kuadrat jumlah. Jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Artinya berarti ini adalah segitiga. Segitiga apa nih? Lancip. Eh. Ini tumpul ya. Tumpul. Karena lebih besar ya. Oke. Karena lebih panjang nih. Sisi terpanjangnya panjang ya. Dari panjang tumpul ya. Oke. Tumpul. Ini lanjut ya. Sip ya. Berarti ini tumpul nih ya. Segitiga tumpul nih. Oke. Tumpul. Nah, yang C sekarang ya. Yang C. Yang C sitepannya 12, 16, 20. Oh. Kalau ini udah triple ya. Ini kemarin sudah belajar dengan 4 ya. Ini 12, 16, 20 ya. Dari 6, 8, 10 ya. Oke. Kita buktikan aja ya. Kita buktikan. Oke. Kita buktikan yang C di sini ya. Yang C ya. Yang C terpanjangnya 20. 20 kuadrat itu titik-titik 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Ini 400 ya. Titik-titik 144 ditambah berapa nih? 196 ya. Oke. Ini 400. Ini kita jumlakan berapa nih? Pas ya ini. 400 ya. Ini ya. Berapa nih? Benar ya. Eh 2. Astaga, maaf. Salah nih. Kalau ini berapa nih? 256 ini ya. Salah ya. Salah gitu 4. Oke. Berapa dapatnya nih? 16 kuadrat. 16 kuadrat. Oke. 256 ini ya. Iya dong. 2, 5, 6. Oke. Ya. Nah. Makanya kita jumlakan nih. 16 kuadrat itu 25. 144 tambah 256. Jadi berapa nih? Pas ya. Oke. 0, 0, 0 benar ya. 400 ya. Ini 400 ya. Ini 400. Kenapa sudah kebayang nih? Ini triple ini ya. Nah ini adalah sama dengan. Oke. Sama dengan. Berarti kalau sama dengan, itu artinya berarti A kuadrat, sisi terpanjang sama dengan B kuadrat, ditambah C kuadrat. Ini artinya berarti segitiga, siku, siku. Berarti ini adalah segitiga, siku, siku. Ya. Oke ya. Nah ini adalah jenis-jenis segitiga berdasarkan konsep, apa namanya, perhitungan-perhitungan, segonometri ya. Dilihat dari sisi terpanjang dari segitiga tersebut ya. Oke. Apakah lebih besar ya. Apakah lebih kecil atau sama dengan. Oke. Silahkan dipahami ya. Oke. Kita lanjutkan kembali ya. Masih pemahaman konsep ya mungkin ya. Nah oke ya. Sekarang pemahaman konsep yang keempat. Oke. Pada segitiga PQR, Oke. Di bawah ini, RS, bentar, RS-nya itu, RS tegak lurus nih ya. Ini lambang tegak lurus nih. RS-nya itu tegak lurus. Oke. RS-nya tegak lurus nih ya. Ini RS tegak lurus nih ya. RS-nya tegak lurus. Oke. Dengan PQ. Oke. Tegak lurus ya. Ini tegak lurus sudah ada ya. Nah. Panjang PS-nya 10 nih. Panjang PS-nya 10. kemudian SQ-nya 32. SQ-nya 32. Oke. Kemudian apa lagi? PR-nya 26. PR-nya 26. Oke ya. PR-nya 26 ya. Nah. Hitunglah panjang SR. Nah. SR nih. Ini ada 10, 26. Nah. Ini udah ketemu nih. Oke. Kalau triple gimana? Kalau kemarin, Pak. Mohon coba untuk menit kembali ya. Kalau triple apa? Kalau triple kemarin, ada angka 10, ada angka 26. Kan segitiga nih. Segitiga siku siku ini kan? Oke. Ini ya. Mencari RS-nya. Berapa RS? X ya. Oke. Berarti berapa nih? 10, 26. Pasti ininya adalah? Berapa? 24 ya. Oke. Langsung ketemu ya. Dengan triple itu ya. Berarti RS-nya adalah 24. Nah. Ini 24 ini. 10, 24, 26 kan? Iya nggak? Ada 10, ada 26. Berarti 24. Pak, kita hitung aja, Pak. Boleh ya. Boleh. Kita hitung. RS. SR ya. Boleh. SR. SR sama dengan. Atau X ya. Berarti sama dengan. Si terpanyakan 26. 26 dikuadratkan. Dikurangi ya. Dikurangi 10 kuadrat. Berapa nih akar 26? Oke. 5, 7, 6 ya. Berapa? 6, 7, 6 ya. 6, 7, 6 ya. Kita coba. Kita hitung ya. Hitung sama-sama. Biar kenal juga ya. Coba 26 kali 26. Berapa nih? 6, 3 ya. 15. 2 ya. 2, 1, 5. Oh ya. Jadi 6, 7, 6 ya. Berarti 6, 7, 6 nih. 6, 7, 6. Dikurangi 100. Oke. Jadi berapa nih? Jadi 5, 7, 6 ya. 5, 7, 6. 5, 7, 6. Tadi berapa? 2, 4 ya. Betul ya. Oke. 2, 4. 2, 4 itu 5, 7. Nah. Ini kita ketemu ya. Jadi panjang SR-nya adalah 24 cm. Oke. Sip. Ini untuk menjawab yang A ya. Oke. Nah. Tentukan jenis segitiga PQR. Nah. Ini kan ada sebelum. Oh. QR belum ya. QR. Nah. Berapa KQR nih? Oke. QR juga muntah ya. Ini berapa KQR? Kita cari ya. Ini ada. Ini berarti ketemu nih. Ini berapa tadi? 24 ya. Ininya dapat. Oke. Ya. Ininya dapat 24 ini ya. Oke. 24, 32. 32, 24. Berapakah? Coba. Triple lagi gak apa-apa ya. Coba kita ingat lagi. Triple. 24. Kemudian 32. Berapakah? Gitu kan? Ini kan ya. Coba ingat lagi. Yang 12 bagaimana kalau 12? Yang 12. Triple kita guras. 12. 16 ya? 16, 20. Tadi ya. Ini dikali 2 ini ya. Oke. Biar mudah nih ya. Dikali 2. Ini jadi di sini kali 2. Dikali 2. Berarti kali 2 semua nih. 16 kali 2. Berarti 20 kali 2. Berapa jadinya? Maka jadinya adalah 40. Gitu ya. Cara mudahnya nih ya. Ini juga triple ini. Triple kita guras nih ya. Oke. Triple. Dikali 2 semua nih. Ya enggak? 12 kali 2. 24. 16 kali 2. 32. Berarti 20 kali 2. 40. Berarti ini panjangnya 40. Oke. RQ-nya ya. Oke. Tetap kita hitung. Boleh lah. Kita hitung ya. RQ. RQ. Atau QR boleh. QR. QR sama dengan akar. Karena terpanjang nih ya. QR ya. Si miring ya. Maka berjumlahnya ya. Berarti berapa? 24 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Oke. 24 tadi berapa? 24? 24 itu 576 ya. 5, 7, 6. Oke. Ditambah kalau 32 berapa? 32 itu? Oke. Waktu udah menghitung ini. 32 itu 1, 0, 24. Oke. 1, 0, 2, 4. 1, 0, 2, 4. Hitung-hitung ya. Oke. Biar cepat ya. Jadi kita jumlahkan nih. Berapa dapetnya nih? Dapetnya adalah akar dari 1.600. 1.600. Oke ya. Akar dari 16 aja 4 ya. Maka ini nih. Nolnya 2 berarti 1 diambil ya. Maka 40. 40 cm. Panjang QR-nya adalah 40 cm. Oke. Wah boleh nggak pakai triple? Pak boleh nih. Iya nggak? Dari 2, 4, 3, 2, 40. Dari mana sih Pak? Nah dari sini boleh ya. 12, 16, 20 ya. Triple. Atau 6, 8, 10. 6 x 4, 24. 8 x 4, 32 ya. Triple lagi ya. Sudah mulai banyak triple-nya. Apa tadi? 6, 8, 10. Ini ke triple ya. 6, 8, 10. Atau dari 3, 4, 5 ya. Oke. Sebenarnya dari sini ya angka-anganya ya. 3 x 2, 6. 4 x 2, 8. 5 x 2, 10. Oke. 6 x 2, 12. 8 x 2, 16. 10 x 2, 20. Nah ini juga sama ya. Atau dibagi ya. Bisa juga ya. 6 x 2, 3. 8 x 2, 4. 10 x 2, 5 ya. Ini triple. Itulah penggunaan triple. Memudahkan ya. Dalam perhitungannya. Yang berhubungan dengan segitiga. Siku, siku. Oke. Tentukan jenis segitiga PQR. Segitiga PQR. Segitiga PQR. Berhubungan ya. Segitiga PQR. Sekarang dari segitiga PQR ini. Angka-angkanya paling besar sama. 2 x 6K. Atau ini tadi berapa ya. Tadi 40 ya. 40 ya. Atau ini. Ini berapa panjangnya nih. 10 x 32. Oh ini panjang jadi 42 ya. 42. Oke. Berarti yang paling panjang 42. Oke. Sisi terpanjangnya 42 ya. Sisi terpanjangnya 42 ya. Sisi terpanjangnya 42. Maka. Yang B ya. Untuk menjawab yang B. Oke. Sisi terpanjangnya 42. 42 kuadrat. Titik-titik. 26 kuadrat. Ditambah 40 kuadrat. Oke. Masuk segitiga apa ini? Ya enggak? Oke. 42 kuadrat itu. 4 sudah menghitung. Tadi dapatnya 1764 ya. 1764 ya. 1764. Titik-titik. Ini 26 kuadrat tadi berapa? Sudah tadi ya. 676 ya. 676. Ditambah 1600 nih ya. Oke. Nah. Tambah ini berapa nih? Ini 176. 64. 1764 ya. Ini kita jumlahkan berapa nih jadinya? Oke. Kita jumlahkan ya. Sama-sama ya. 1600 ditambah 676. Oke. Berarti 672 ya. Oh 22 ya. 2276. Hasilnya 2276. Ini hasil penjumlahnya 2276. Berarti apa nih? 1764 dengan 2276 lebih besar mana? Oh ini ya. Lebih besar jumlah kuadratnya ya. Lebih besar. Kalau lebih besar berarti lebih besar jumlahnya ya. Sisi terpanjangnya itu lebih kecil dari jumlah kuadrat di sisi yang lainnya. Berarti apa? Segitiganya lancip. Segitiganya lancip. Karena sisi terpanjangnya itu kecil ya. Dibandingkan jumlah kuadrat lainnya. Maka segitiga termasuk ini segitiga lancip. Ini adalah segitiga lancip ya. Segitiga lancip. Karena sisi terpanjangnya ini lebih kecil daripada jumlah kuadrat sisi lainnya. Oke. Menarik ini materi ini ya. Oke. Silahkan dipahami ya. Oke. Oke. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah. Oh. Teori singkat ya. Oke. Jenis segitiga. Jika dalam satu segitiga dengan panjang sisi A, B, dan C. Bila C merupakan sisi terpanjang. Oh. Ini sekarang C ya. Gak apa-apa ya. Tadi A. Ini simbol aja sepertinya. Boleh. Oke. Jika A merupakan sisi terpanjang. Maka jenis segitiga itu adalah segitiga siku-siku. Bila C kuadrat sisi terpanjangnya sama dengan. Nah. Sama dengan jumlah sisi lainnya. Kalau lebih kecil, sisi terpanjangnya lebih kecil. Maka segitiga lanjut. Kalau lebih besar, sisi terpanjangnya C kuadratnya lebih besar daripada jumlah kuadrat sisi lainnya. Itu tumpul. Oke. Contoh ya. Ini satu segitiga panjangnya sisi 6, 7, sama 8. Tentukan jenis segitiga tersebut. Oke. Sama ya tadi ya. Yang terpanjangnya 8 cm. Maka 8 kuadrat, titik-titik, 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Ini 64, ini 36, ini 49. 64 ini ternyata lebih kecil daripada jumlahnya. Jumlahnya 85. Maka karena 8 kuadrat itu lebih kecil daripada jumlah sisi lainnya. Maka jenis segitiga adalah segitiga lainnya. Lanjutkan. Oke. Sekarang penalaran dan komunikasi. Oke ya. Oke. Sekarang komunikasi ya. Diketahui sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H ya. Punya panjang rusuk 8. Oke. Kita gambar ya. Oke. Panjang rusuknya 8. Oke. Kita gambar. Supaya terbayang ya. Oke. Ada kubus. Supaya lebih besar deh. Besar ya. Lebih besar ya. Ini dia. Oke. Ini kubus. Oke. Kita gambar kubusnya. Oke. Cara akan berkebus ya. Nah ya. Oh. Kurang lurus. Kurang bagus ya. Oke. Dirapikan. Supaya mudah ya. Lihat jelas. Oke. Oke. Diak. Nah ya. Oke. Kita cari sininya. Jadi ya. Jadi kubus. Oke. Kita namakan ya. Kita kubusnya. Katanya nama kubusnya ini. A, B, C, D, F, G. Berarti kita namakan ini A. Ini B. Ini C. Ini D. Ini E. Ini F. Ini G. Ini H. Nah. Seperti ini kaida penamaannya ya. Dari bawah dulu ya. Oke. Oke. Punya panjang lurusnya 8. Oke. Pastinya ini sama ya. Kena kubus ya. 8. Semua ya. Atas semua ya. Ini 8. Pasti. 8 ini. 8 cm. Jarak titik B. Oke. Dari sini. Jarak titik B. Dari sini. Kemana nih? Ke diagonal DF. Oke. Diagonal ruangnya. DF-nya ya. Diagonal ruang. Oke. Kita buat ya. Diagonal ruangnya. Kita buat. Boleh hitam deh ya. Oke. Ini diagonal ruang. DF. Nah. Jaraknya berarti ini. Berarti jaraknya adalah ini. Namanya jarak tinggal lurus ya. Harus lurus ya. Harus. Siku-siku disini. Nah. Gitu ya. Berarti kita butuh bantuan ini ya. Nah. Ini nih. Kita bantuan ini ya. Oke. Boleh dibawa. Ini boleh ya. Atau ini juga boleh sebenarnya ya. Boleh. Kita pakai yang bawah deh ya. Kita pakai garis bantu bawah. Oke. Biar lengkap. Nah ya. Berarti kita ambil segitiga ini ya. Segitiga ini ya. Oke. Segitiga ini ya. Siku-siku disini ya. Ini kita namakan apa nih. Kok deh ya. Kok. Ini part gambar. Coba kita gambar. Ambil ini ya. Segitiga ini part ambil. Oke. Gambarnya part ambil nih. Segitiga ini kesini ya. Berarti segitiga menjadi segitiga begini. Oke. Segitiga siku-siku. Oke. Menarik ini ya. Oke. Siku-siku disini. Ini titik apa O ya. Titik O. Ini titik D. Ini titik B. Nah ya. Ditanya B O ya. O B ya. Kita namakan X dia ya. Kita tanya X dia boleh. Nah. Sementara O D ini apa nih O D. Nah. O D ya. Kita harus tahu nih. Jelasin ya. Jadi kalau D F itu. Di sini ya. D F itu adalah namanya diagonal ruang. Diagonal ruang ya. Nah. Pak pernah bahas ini. Diagonal ruang kubus itu tinggal. Nah. Diagonal ruang kubus ya. Kalau diagonal ruang kubus itu berarti kita ini ya. Bisa langsung ya. S akar 3 ya. Nah. S akar 3. Berarti berapa nih? S akar 3. Sisinya 8. Oke. Berarti sama dengan 8 akar 3. Oke. gitu ya. Sementara O D. O D itu di tengah nih sepertinya ya. Siku-siku ya Pak. Gambarnya nggak pas ya. Harusnya pas setengah nih. Jadi ini harus sama nih ya. Jadi gambarnya harusnya sama nih. Ini sama ini sama nih ya. Harusnya tengah-tengah ya. Karena sekut-siku sini ya. Harusnya ya. Sudah. Berarti setengahnya. Maka O D itu setengah adalah panjang O D. O D itu adalah setengah dari diagonal ruang. Diagonal ruang. Maka setengah dari 8 akar 3 berapa jadinya? Berarti 4 akar 3 langsung ya. Langsung 4 akar 3. Setengahnya ya. Setengah dari DR ya. Oke. Ini berarti ukurannya panjangnya nih. 4 akar 3 O D nya. 4 akar 3 setengah dari diagonal ruang. Nah. Berapakah panjang DB? Nah DB ini apa DB nya? Oke. DB itu namanya. Kalau DB itu namanya. Sini ya. Oke. DB itu namanya DB. Ini namanya diagonal sisi ya. Diagonal bidang boleh. Diagonal sisi boleh lah. Diagonal sisi ya. Bidang ya. Nah diagonal sisi apa kemarin? Kita bahas ya. Sudah kemarin ya. Itu adalah S akar 2. Penjelasannya lihat di video part yang kemarin ya. Yang bagian pertama ya. Kita gurus bagian pertama ya. Silahkan dilihat ya. Oke. Maka kalau sisinya 8 maka sama dengan berapa? Jadinya 8 akar 2. Maka DB ini aja lah panjangnya 8 akar 2. Nah. Sudah. Berarti OB nya ketahuan ya. Atau X nya ya. OB nya ketahuan. Oke. Sekarang cari OB nya. Berarti OB nya adalah. Jadi ya. OB. OB itu jarak ya. Nah ini. Jarak titik B ke diagonal DF adalah OB. OB ini. Atau BO ya. OB aja deh. OB itu sama dengan berapa? OB. Berarti si terpanjangnya ini. Si terpanjang. Berarti kuadratin. Berarti akar. 8 akar 2 dikuadratkan ya. Ya. Ditambah dengan 4 akar 3 dikuadratkan. Nah ya. Coba nih akar-akar dikuadratkan ya. Coba disini ya. Sekarang kalau 8 akar 2 dikuadratkan. 8 akar 2 dikuadratkan. Itu artinya 8 akar 2 dikali 8 akar 2. 8 kali 8. 64. Akar 2 kali. 64 ini kurang bagus. Oke. Oke ya. 64. Ini 8 kali 8. 64. Akar 2 kali akar 2. A2. Dikali 2. Oke disini ya. Akar 2 disini deh. Akar 2 kalau di. Dikuadratkan ya. Atau dikali. Akar 2 kali akar 2. Itu sama dengan akar 4 kan. Akar 4 itu berapa? 2 ya. Atau langsung akarnya hilang. Sama nanti ya. Akar 3 dikali akar 3. Jadi berapa nih? 3 ya. Akar 3 kali akar 3. Akar 9. Akar 9 3. Jadi langsung saja. Akar 5 kali akar 5. 5 gitu ya. Nah ini berarti berapa? 64 kali 2. Berarti sama dengan. 128. Oke. Misalnya 28 ya. Sekarang 4 akar 3. 4 akar 3. Berapa 4 akar 3? Langsung ya. Boleh. 4 akar 3 disini deh. 4 akar 3 dikuadratkan. Berarti sama dengan. 4 kali 4? 16. 16 kali 3. 16 kali 3 berapa? 48. Nah langsung ya. Berarti sama dengan. Berapa nih? 128. 28 ditambah 48 ya. Oh dikurang ya. Mencari OBA sih. Oke. Mantap. Ya. Terima kasih. Dikurang nih ya. Karena kan ini sih terpanjang. Dikurangin ini ya. OBA kan sih tegak ya. Oke. Good. Ini ya. Dikurang ini ya. Oke. Tuh. Bagus ya. Mulai kritis ya. Dikurang ini. Dikurang Pak. Bukan ditambah ya bener. Oke. Ini dikurang ya. Ini dikurang. Dikurangi. Ya. 128. Dikurangi dengan. 48 tadi ya ini ya. Oke. Jadi hasilnya berapa nih? Berarti. Berapa? 80. 80 ya? 80. Oke. Akar 80 itu berapa? Akar 80. Akar 80 itu sama aja dengan. Berapa? Akar 16. Dikali. 5 ya. Dikali akar 5. Jadi jawabannya adalah. 4 akar 5. Oke. 4 akar 5 ya. 4 akar 5. Panjang nih ya. Iya emang. Sudah mulai penalaran ya. Dan komunikasi ya. Bener-bener nih. Harus buat gambarnya dulu. Kemudian bener-bener disekan. Dia guna ruang. Dia guna. Apa sisi ya. Jadi jawabannya 4 akar 5. Oke. Maka panjang jarak ini adalah. Jarak dari sini adalah. 4 akar 5. Oke. Ya. Ini ya jaraknya ya. Oke. Oke. Nanti kalau ada yang masih. Apa namanya? Belum jelas. Oke. Silahkan ditanya kembali ya. Boleh tulis di kolom komentar ya. Nanti Pak akan jelaskan kembali ya. Oke. Silahkan dipahami. Oke. Oke. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Oke. Cara penalaran dan komunikasi yang kedua. Soal cerita nih ya. Tinggi tiang listrik diukur dari permukaan tanah adalah 6 meter. Oke. Kita buat ya. Ada tiang listrik katanya. Oke. Ini deh ya. Ada tiang listrik nih ya. Ada tiang listrik gitu ya. Oke. Listrik. Itu ya. Sudah. Tingginya katanya 6 meter nih. Tingginya 6 meter ya. Tingginya 6 meter. Ini 6 ya. 6 meter. Oke. Sip. Sebatang kawat dipancangkan dari. Oke. Sebatang kawat dipancangkan dari pucuk tiang ke tanah. Yang berjarak 2,5 meter. Oke ya. Jadi tiang listrik. Oke. Ada ini katanya ada tiang. Oke. Oke. Ini deh boleh. Oke. Ada patok ya. Oke. Kita di sini patok ya. Kemudian jaraknya ini adalah dari sini ke sini. Jaraknya itu adalah 2,5. 2,5 meter. Nah ya. Nah. Terus tarik kawat katanya. Oke. Tarik kawat. Ditarik kawat. Sini ke patok ya. Nah gitu ya. Patoknya ini. Ini yang dipatok nih ya. Diikat ini ya. Nah ini kawatnya nih. Dari tiang listrik ke patok. Patoknya jaraknya 2,5 meter. Pasti kalau tiang listrik. Siku-siku ya pasti ya. Ini pasti siku-siku nih. Harus berdiri tegak kan ya. Siku-siku. Oke. Panjang kawat yang dibutuhkan. Oh berarti ini ya. Panjang kawatnya ya. Berapakah ini? Oke. Berapakah X-nya? Sudah. Ini kan segitiga ya berarti ya. Segitiga ya. Oke. Bisa langsung ya. Oke. Bapak pakai triple boleh. Kalau triple gimana jadi? Ada yang triple. Enggak pernah. Triple. Berapa nih? Ada 25 ya kemarin ya. Atau berapa nih? 6 ya. Berapa? 2,5 boleh. 25 ya. 25 boleh. 25. Atau ini langsung ya. Atau kita ketemu deh ya. X ya. X ya. X sama dengan. Ini terpanjang ya. Berarti jumlah sisi lainnya. Berarti akal 6 kuadrat ditambah 2,5 kuadrat. Ya. Berarti ini ya. Oke. Ini berapa nih? 36 ya. 36 ditambah berapa nih? 6,25 ya. 6,25 ya. 25 kuadrat. 25 kuadrat. 625. Ada komanya maka 6,25. Oke. Kita jumlahkan berapa nih jadinya nih? Oke. Berapa? 6,25. 36 ditambah 6,25 ya. Nah ini 0 ya. Oke. Jadi berapa nih? Ini 25. Ini 4,2 ya. 42,25 berapa nih? 42,25. Oke. Ini ada 5. Berarti ini 5 nih ya. Ini 42 ya. Berapa? Kalau 7,49 kelebihan. Berarti 6 ya. 6,5. Jadi ini 5. 25 pasti 5 kan? Kemudian 42. 42 ini kalau seandainya 5, 25. Masih kurang. 6,36. Kalau 7,49 kelebihan. Jadi 6,5 gitu ya. Nah berarti bisa nih. Triple Pitagoras nih ya. Tetapi koma ya. Gak apa-apa ya. Berarti 2,5. 6,0. 6,5. Ini dari berapa nih? Dari 5 ini ya. Oh dari 5 nih ya. Dari 5. Dibagi 2 nih ya. Oh dari triple-nya 5. 5. 12. 13 nih. Berarti kesininya itu dibagi 2 ya. Dibagi 5, dibagi 2. Dibagi 2 itu 2,5. Ini dibagi 2, 6. 13 bagi 2, 6,5. Oke lah ya. Triple-nya 5, 12, 13. Jadi jawabannya adalah 6,5 meter ya. 6,5 meter. Oke. Ya silahkan dipahami ya. Oke. Oke kita lanjutkan ya. Lanjutkan. Oke pemacaan masalah ya. Nah keliling bola ketupat 20 cm. Panjang diagonal yang 1, 6 cm. Panjang diagonal lainnya adalah. Oke kita gambar ya. Oke kita gambar. Oke bentuknya bola ketupat ya. Bola ketupat. Kita gambar bola ketupat. Oke belak ketupat itu memiliki khas ya. Dia memiliki apa namanya. Sisi yang sama ya. Sisi yang sama ya. Pasti sama kalau belak ketupat ya. Belak ketupat ini sama sisinya. Oke. Kelilingnya 20. Oke berarti ini sama nih ya. S, sisi, 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 sisi. Sisi-nya ada 4 ya. Berarti keliling itu adalah sama dengan 4S ya. 4S atau 4S sama dengan 4S. Sama dengan katanya 20 ya. Maka sisinya berapa nih? 20 dibagi 4. Maka panjang sisinya adalah 5 cm. Berarti 5 nih ya. Ini panjangnya 5. Ini 5. Ini 5. Ini 5 ya. Oke. Salah satu ininya adalah. Salah satu diagonalnya adalah 6. Kita bagi ya. Enggak bagus gambarnya ya. Kira-kira ya. Oke. Gambarnya lucu nih gambarnya ya. Oke. Berarti kalau ini 3 ya. Ini 6 ya. Oke. 6. Kalau 6 berarti kita bagi nih. Berarti berapa masing-masing. Berarti masing-masing ini ya. Oke. Berarti ini 3. Ini 3 ya. Pasti sisi, sisi ya. Oke. Ini harusnya gambarnya bagus nih ya. Oke. Ini berarti kita ambil ya. Berapa nih? Oh, udah ketemu nih ya. Ada angka 3. Ada angka 5. Pasti 4 ya. Ripple-nya itu berapa? 3 titik-titik 5. Oke. Teman-teman akrabnya 3 sama 5 adalah 4. Oke. Ya. Kalau dihitung berapa jadinya? Mencari sisi ini ya ya. Kita X ya boleh ya. X ya. Berarti X sama dengan akar 5 kuadrat. Si miringnya dikurangi dengan 3 kuadrat. Sama dengan berapa? 25 dikurangi 9. Sama dengan akar 6 belan. Sama dengan 4 ya. Berarti kalau 4. Kalau ini 4. Sebelahnya pasti 4. Maka diagonalnya berapa nih? 4-nya kurang bonus. Oke. Oke. Suka ini kegeser ke tangan ya. Ini berarti 4 ya. Berarti 8 ini ya. Oke. Kita cari berarti diagonalnya. Diagonal satunya tadi 6 cm. Diagonal 2-nya 4 tambah 4 ya. 8 cm. Maka dicari apa yang luas nih? Oh, udah ya. Panjang diagonal lainnya adalah 8. 8. Dari mana? 4 tambah 4 ya. 4 ditambah 4. Kemudian kita goras ini ya. Oke. Jadi 4, 4 ya. Sama dengan 8 cm. Ya. Oke ya. Silahkan mudah ya. Dengan gambar sebenarnya. Dengan gambar terlihat segitiga-siga-siga-siga-nya ya. Kemudian gunakan konsep. Akan dipahami. Oke. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Oke. Maka konsep yang kedua nih ya. Pada layang-layang ABCD di bawah ini ya. Panjang AB-nya 20. Oke. Sudah ada ya. Panjang ini 20. 20. Kemudian BC-nya 13. Dan diagonal BD-nya 24. Nah, langsung. BD-nya ini 24. BD 24. Langsung kita buat ya. Ini 12. 12 ya. Nah, ini siku-siku di sini ya. Nah, ini ada angka berapa nih? 12, 13. Berapa nih jadinya? Udah ingat ya. Ada angka 12. Ada angka 13. Berapa nih? Oke. 5 ya. 5, 12, 13. Ini triple nih. Kita kuras ya. Oke gitu ya. Bisa cepat ya triple itu ya. Misalkan dari apa nih? Atau kita cari O deh ini ya. OC ya. OC. Oke boleh. OC. O ke C itu sama dengan akar 13 kuadrat setimiringnya. Dikurangi 12 kuadrat. Berarti 169 kurangi 144. Sama dengan 25 ya. Akar 25 itu udah. Oke ya. Nah, sekarang ini. Ada angka berapa aja nih? Ada angka 12 sama 20 nih. Siku-siku di sini ya. Nah, berapa jadinya nih? 12. 12.20. Oke. Berapa? Dari 6 ya. 6, 8, 10 ya. Dari 3, 4, 5 ya. Oke. Turunannya ya. Tinggal dikali-kali ya. 4 kali 2, 8. 8 ini. 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12 ya. 5 kali 2, 10. 10 kali 2, 20. Berarti kali 2 ya. Berarti 12, 16. Oke. Ini triple nih. Ini triple nih. Oke. Berarti 16 ini ya. Ini 16 ini panjangnya. Ini tadi 5 ya. Oke ya. Kita cari sendiri ya. Ini ya. Silahkan ya. Dengan diagonal ras. Nah, ditanya apa nih? Oh, berarti diagonal 1 ketahuan ya. Diagonal 1 tadi berapa? Panjang DB-nya. Diagonal 1 itu DB. DB-nya itu adalah berapa? 24 ya. 24. Kemudian diagonal 2-nya itu adalah AC. AC-nya itu 16 tambah 5 ya. 16 tambah 5 berarti berapa? 21 ya. 21. Oke. Luasnya sekarang. Berarti luasnya. Luas layang-layang. Itu sama dengan D1 dikali D2 dibagi 2. Oke. Berapa jadinya nih? 24. Oke. 24 dikali 21 dibagi. Kita cerit aja ya. Yang mudah ya. 24 dibagi 2 berapa? 12 ya. 12. 12 kali 21 berapa nih? 12 kali 21. Ayo. Kamu duluan. Berapa? 2, 1, 4, 2 ya. 252 ya. Dapat ya. Oke. Dapatnya adalah 252. 252. Sentimeter. Angka 2 ya. Oke. Angka luasnya ya. Maka luas layang-layangnya adalah 252. Jadi menentukan panjang diagonalnya, kita menggunakan konsep Pitagoras ya. Oke. Mudah ya. Silahkan dipahami. Oke. Kita lanjutkan kembali ya. Sip. Nah, ini sudah di akhir pembelajaran ya. Nomor kedua ini. Silahkan kerjakan soal latihan mandiri ini ya. Oke. Soal yang pertama. Dari tigaan-tigaan bilangan berikut, manakah yang dapat membentuk segitiga siku-siku lancip? Segitiga siku-siku lancip atau kumpul ya. Jadi menggunakan tadi ya. Lihat sisi terpanjangnya ya. Ya, silahkan. 7, 9, 11, 8, 12, 16, 1, 2, akar 5 ya. Nanti akar 5 dikuadratkan jadi 5 ya. Oke. Bagus ya. Karena akar 5 kali akar 5, akar 25. Akar 25, 5 ya. Silahkan ya. Cari ya. Kemudian yang kedua. Misalkan segitiga ABC adalah segitiga siku-siku sama kaki. Tentukan panjang dua sisi segitiga yang belum diketahui. Apabila panjang sisi miringnya adalah 4. Ya, silahkan ya. Oke. Nah, yang nomor tiga. Ini soal cerita nih. Kemudian masalah ya. Arifin menyeberangi sungai dengan lebar 12 meter. Oke. Sesampainya diseberang, ternyata Arifin telah terbawa arus sejauh 5 meter. Tentukan jarak yang ditempuh Arifin saat menyeberangi sungai tersebut. Osengai tersebut ini ya. Oke. Yang keempat. Yudi dan Rafi bermain layang-layang. Panjang tali layang-layangnya 50 meter. Rafi berdiri tepat di bawah layang-layang tersebut. Ada pun jarak antara Rafi dan Yudi 30 meter. Nah, tentukan tinggi layang-layang tersebut. Oke. Ya, silahkan ya. Kerjakan ya. Selamat berlatih. Boleh juga menggunakan soal dari Bapak Ibu Guru kalian semua ya. Oke. Terima kasih sudah menyimak video Pakat. Ya, ketemu kembali dengan video-video selanjutnya ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.